Terima kasih. Selamat memperingati maulid Nabi Muhammad dan semoga senantiasa kita diberkati dengan hikmat kemudian juga kesehatan dan materi yang lebih berlimpah lagi. Mohon maaf sebelumnya 2-3 kali forecast mingguan saya tidak upload karena alasan pertama terus terang banyak sekali aktivitas dan biasanya hari Sabtu Minggu anak cucu saya datang. Sehingga saya selalu menyempatkan waktu bermain-main dengan cucu saya kemudian yang kedua juga memang ada sedikit boring dan itu sudah saya atasi dengan memompak kembali semangat berbagi. Ketiga saya juga bukan youtuber sejati yang tiap hari harus upload dan itu tidak salah dan saya juga tidak mempunyai tim kreatif sendiri artinya saya yang bicara, saya yang shoot, saya yang menyiapkan segala perlengkapan, saya yang edit dan lain sebagainya sampai ke upload. Oke seperti biasa juga kita akan mulai dari analisa fundamental khususnya berkaitan dengan situasi global dan negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan. Sekarang kita masuk untuk melihat data-data yang dirilis pada minggu lalu ada beberapa yang perlu kita bahas karena penting yaitu misalkan menyangkut inflasi negara Swiss umpamanya yang ada dirilis tanggal 3 Oktober lalu dimana diumumkan terjadi penurunan inflasi dan itu baik adanya dari 3,5 menjadi 3,3 persen. Kemudian kalau kita perhatikan lagi pada 4 Oktober lalu serta 5 Oktober hari berikutnya ada dua pengumuman suku bunga dari Australia dan New Zealand. Beberapa kali saya sudah menyampaikan kecuali dolar pada banyak negara-negara yang mata uangnya diumumkan suku bunganya naik ternyata malah melemah dan itu terbukti. Ini saya sudah memiliki data sampai 4,5 bahkan 6 kali dilakukan kenaikan suku bunga efeknya mata uangnya tetap saja melemah. Ini menunjukkan betapa bahwa USD itu sangat perkasa. Dan dalam kaitannya dengan Australia juga serta New Zealand kita melihat bahwa inflasinya juga sudah cukup tinggi. Kalau kita perhatikan saya sudah intisarikan dalam tabel Excel ini bahwa inflasi Australia itu naik dari 5,1 menjadi 6,1 persen. Inilah alasan utama para bank sentral menaikkan suku bunga termasuk Australia dan New Zealand pun naik dari 6,9 menjadi 7,3 persen. Jadi yang ini naik 1 persen, yang ini naik 0,4 persen. Dan berapa kali juga saya katakan bahwa saat ini inflasi dunia merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi dengan kebijakan ekonomi dalam bentuk pengetatan keuangan yang salah satu efeknya adalah menaikkan suku bunga secara agresif, berturut-turut, dan lebih besar. Tetapi jangan lupa bahwa kebijakan pengetatan ini menimbulkan efek lain. Karena suku bunga tinggi, maka misalkan sektor properti dan akhirnya mungkin nanti bisa ke sektor finansial, menimbulkan efek pendapatannya menjadi menurun. Secara logika saja, kenaikan suku bunga itu kan membuat KPR atau kredit pemilikan rumah menjadi naik. Dan salah satu pertumbuhan ekonomi adalah soal kepemilikan rumah, kenaikan kepemilikan rumah, khususnya rumah baru. Dan perusahaan-perusahaan juga akan mengetatkan ikat pinggang otomatis nanti karena inflasi daya beli turun sehingga menimbulkan pemesanan yang turun dan produksi pun akhirnya menjadi turun. Kalau produksi pabrikan itu turun, tentunya bisa menimbulkan efek terjadi yang disebut dengan PHK dan ketersediaan lowongan kerja itu semakin juga berkurang. Ini efek panjang. Dan kalau kita bicara mengenai 2023, sudah sering disampaikan termasuk oleh Pak Jokowi bahwa keadaan ke depan akan lebih parah. Nanti saya akan membuat video khusus mengenai benarkah 2023 ini lebih parah dan bagaimana kita sebagai rakyat, sebagai retail itu menghadapi sebuah potensi. Ini belum tentu ya, tetapi kita harus bersiap. Karena biar bagaimanapun nanti dampak dari krisis ekonomi global dan akhirnya ke Indonesia kepada rakyat tentunya. Kemudian juga jangan lupa bahwa kalau kita bicara uang, jumlah uang yang beredar itu selama tidak dicetak baru itu tetap. Kalau Anda perhatikan ada pencetakan uang baru, bukan berarti jumlah uangnya itu bertambah, tetapi uang yang jenis lama ditarik, dikeluarkanlah. Yang seri baru, nilai uang sendiri yang beredar di market, selama tidak ada kebijakan bantuan-bantuan langsung tunai dan lain sebagainya yang sangat besar sehingga cadangan devisa negara tidak mencukupi untuk melakukan itu pada saat terjadi krisis, tentunya belum ada kegiatan pencetakan mata uang sebagai salah satu bentuk kuantitif ising. Dan kalau uang itu jumlahnya tetap dan kita pribadi ternyata di tahun 2023 uang cash kita berkurang umpama dari 100 juta menjadi 50 juta, berarti sebetulnya uang itu tidak hilang. Uang itu berpindah dari kita kepada orang lain karena kita misalkan mengalami kekurangan 50 juta itu berarti dimiliki oleh orang lain. Dan klunya saya rasa sih tahun 2023 ini kita harus senantiasa bijak dalam memilih dunia investasi yang akan kita tekuni guna mengembangkan uang kita. Kemudian juga tentunya bukan berarti kita harus irit, kita tetap belanja karena belanja itu akan memutar roda ekonomi dan milikilah cash flow yang baik karena pada saat terjadi krisis harga-harga misalkan saham, properti itu akan menjadi semakin murah atau terdiskon, disitulah kesempatan kita berpikir seperti institusi besar untuk melakukan pembelian dalam jumlah sesuai dengan cash flow yang kita miliki dan semakin baik kalau semakin besar dan nanti pada akhirnya tidak ada krisis, resesi atau apapun itu namanya yang terus-menerus. Terus akhirnya nanti kembali akan membaik. Kemudian kalau kita lanjut berkaitan dengan data ketenaga kerjaan yang disampaikan di hari Jumat, minggu pertama dalam kaitannya dengan negara Amerika, kita perhatikan ini ada tiga data yang semuanya bagus. Yang pertama misalkan upah buru per jam itu sesuai dengan prediksi ini dikategorikan sebagai bagus karena tidak mengalami penurunan dibandingkan juga dengan sebelumnya. Dan yang lebih penting lagi yaitu mengenai non-farm peril yang memang menurun tetapi di prediksi ternyata walaupun tidak ekstrim di atas dari forecast yang 248 ribu dan sudah saya sampaikan juga sebelumnya bahwa yang paling penting dari tiga data tersebut karena masuk di dalam economic projection adalah soal tingkat pengangguran. Ini angka yang spektakuler dari 3,7 diprediksi tetap 3,7 dan The Fed sudah menyatakan bahwa tingkat pengangguran Amerika sampai dengan akhir 2022 ditargetkan tidak boleh lebih besar dari 3,7 dan ternyata dirilis 3,5 ini merupakan sebuah rekor dalam arti sama dengan tingkat pengangguran Amerika sebelum terjadi krisis ekonomi yang dimulai dari mewabahnya COVID. Nah ini Anda perhatikan COVID itu mendunia mulai Maret 2020 dan terakhir tingkat pengangguran Amerika adalah 3,5 dan ini rekor. Sehingga kalau misalkan kita kaitkan dengan pernyataan bahwa Amerika mengalami resesi ekonomi akibat dari dua kali pertumbuhan ekonomi atau PDB atau GDP-nya mengalami minus maka ini semakin terpatahkan walaupun sebelumnya juga menunjukkan data-data ketenaga kerjaan ini stabil baik. Jangan lupa bahwa sebetulnya kalau kita melihat resesi ekonomi juga tidak hanya soal PDB tetapi juga bicara mengenai inflasi demikian juga dengan sektor ketenaga kerjaan. Dan Amerika di sini walaupun mengalami kenaikan inflasi yang masuk hyper kemudian juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang dua kali berturut-turut minus dan itu sebetulnya masuk kategori stakplasi di mana terjadi resesi ekonomi dan inflasi terpatahkan sekali lagi saya ulang dengan data ketenaga kerjaan yang baik. Sehingga dengan demikian ke depan secara fundamental ekonomi Amerika saya nyatakan stabil berdasarkan alasan-alasan yang sangat rasional ini apalagi umpamanya di awal November nanti diumumkan tingkat pengangguran menjadi 3,4% berarti itu merupakan rekor tingkat pengangguran terendah sepanjang Amerika karena kalau kita perhatikan ini terendah sebelumnya itu 3,5% dan terjadi pada saat sebelum COVID-19. Dengan demikian dalam kaitannya dengan USD tentunya walaupun terjadi inflasi apalagi bisa menyebabkan The Fed agresif menaikan suku bunga masih akan menguat dolar ini terhadap mata uang-mata uang lain dan kita nanti secara teknikal jelas melihat Euro USD turun, GBP USD turun, Gold turun, bahkan USD IDR pun dimana sebetulnya BI sudah melakukan intervensi dengan mengadakan pembelian rupiah dalam jumlah besar sehingga dimana akan rupiah naik dan rupiah stabil di harga 15 ribu dibandingkan dolar jebol juga dan intervensi BI itu menyebabkan cadangan devisa negara itu berkurang karena memang intervensi itu bisa menyebabkan berbahaya jika terus dilakukan terus-menerus kira-kira seperti itu pembahasannya lantas bagaimana kira-kira data ekonomi untuk minggu depan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 kita cek lagi apa saja yang akan dirilis pertama soal GDP Inggris ini juga perlu Anda pantau yaitu yang sifatnya tahunan saya sudah mencatat bahwa GDP Inggris itu sebelumnya adalah 4,4% sebelumnya lagi 10,9% jadi kalau Anda pantau ternyata GDPnya itu mengalami penurunan lagi lebih kecil dari 4,4% ini semakin menambah bukti bahwa Inggris memang saat ini sedang mengalami masalah di samping soal politik kemudian juga kebijakan soal pajak dan juga soal krisis energi di mana kita ketahui bahwa Eropa itu pada musim dingin tentunya akan membutuhkan gas yang lebih banyak lagi dan kita sudah tahu bahwa inflasi yang terjadi saat ini salah satu penyebabnya adalah karena faktor rantai pasokan yang mengalami masalah akibat Rusia-Ukraina yang menyebabkan juga negara-negara penghasil gas di dunia ini yang di luar Eropa menekan ekspornya guna memenuhi kebutuhan dalam negeri jadi Eropa ini termasuk mata uang Euro dan Ponstering mengalami banyak masalah dan akan lebih parah lagi di tahun 2023 mendatang cuma jangan khawatir kita di Indonesia senantiasa terus berusaha saja walaupun tetap memantau perkembangan dan saya sudah menyampaikan sebelumnya perbaiki cash flow sehingga pada saat dibutuhkan kita membeli aset yang sudah murah dana kita itu tersedia kita kembali lagi ke forex factory disamping soal pertumbuhan ekonomi Inggris Anda juga harus memantau CPI-nya Amerika CPI ini inflasi dan sebelumnya FOMC meeting minute ini menurut saya tidak terlalu efek karena FOMC meeting minute itu sifatnya lebih ke arah penyampaian laporan secara lengkap pertemuan The Fed sebelumnya dan kalau kita kembali ke inflasi Amerika itu juga sudah mengalami penurunan-penurunan ya dari 8,5% 8,3% dan kalau bisa 8% itu juga berarti menunjukkan sebuah kemajuan saya lupa Anda bisa cek economic projection Amerika itu dalam hal The Fed menargetkan inflasi di akhir tahun itu berapa dan kembali lagi ke sini efeknya ini bisa agak membingungkan dalam tanda kutip jika ternyata pengumuman inflasi ini mengalami penurunan di satu sisi bisa menyebabkan market berpikir bahwa The Fed tidak akan agresif di dalam menaikan suku bunga mengingat bahwa inflasinya sudah mengalami penurunan tetapi di sisi lain kita lihat bahwa turunnya inflasi dari sebuah data yang tinggi justru positif untuk perkembangan ekonomi negara tersebut berarti Amerika positif dan bisa juga menyebabkan dolar menguat kalau saya sih lebih condong mengingat bahwa target The Fed di akhir tahun itu benar-benar seingat saya di bawah 7% tidak akan mempengaruhi kebijakan The Fed walaupun inflasinya turun untuk senantiasa sampai dengan paling tidak akhir tahun sisa dua pengumuman suku bunga lagi kalau tidak salah di Oktober dan Desember atau November-Desember maka menurunnya misalkan inflasi bisa menyebabkan tetap dolar menguat walaupun mungkin saja karena sudah tinggi mengalami koreksi-koreksi terlebih dahulu mengingat bahwa trend naik itu bukan garis lurus ada semacam gelombang-gelombang penurunan untuk naik lebih tinggi kemudian kalau kita perhatikan juga disini ada retail sales ini tidak terlalu penting demikian juga dengan preliminary consumer sentiment untuk statement-statement yang disampaikan oleh gubernur-gubernur bank BOI kemudian ECB menurut saya sih tidak terlalu penting karena ini disampaikan dalam sebuah agenda pertemuan beberapa gubernur bank di Washington DC ya tetapi tentunya bisa saja kalau ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya ekstrim menyebabkan terjadinya pergerakan harga oke sekian terima kasih insight analisa fundamental yang perlu saya sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi berkat salam trading tenang-senang Nofri Simanjunta selamat menikmati terima kasih telah menikmati